Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Irwan Melano Saya Dekan Fakultas Ilmu dan Teknik Bumian dari ITB-ITB Pada semester depan kita akan memulai budaya baru di kampus ITB hampir semua perkulian akan dilaksanakan secara online dan ITB sudah menyiapkan para dosen modul, sistem dengan sebaik mungkin dan kita pun misalnya tidak akan melupakan Anda semua, para mahasiswa kita akan menyiapkan mahasiswa untuk kepenuhan tersebut dalam webinar kali ini narasumber kita akan berbicara bagaimana untuk menjadi yang terbaik di tengah semua keterbatasan dan nanti akan ada juga penjelasan mengenai semester depan yang akan diberikan oleh Bapak WDA mohon dimanfaatkan sebaik mungkin webinar ini dijadikan sebagai ajang untuk mencari informasi sebanyak mungkin apa yang akan Anda hadapi para mahasiswa di semester depan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Mutiara Rahmat Putri saat ini sebagai Wakil Dekan Sumber Daya Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebunian walaupun kita saat ini bertemu dalam dalam jaringan jari namun insya Allah semester depan kita akan bertemu secara offline atau luar jaringan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan cerita sedikit mengenai science story yang mungkin relevan dengan yang kita alami sekarang jadi ini portret yang sangat terkenal portret dari Sir Isaac Newton ini pengalaman yang dialami oleh Sir Isaac Newton ini sangat menarik jadi pada tahun 1665 di London dan sekitarnya itu terjadi Great Bug termasuk di Cambridge di tempat dimana Newton ini study jadi Newton harus pulang ke rumah karena ada wabah ini mirip dengan yang kita alami sekarang dan harus belajar dari rumah nah ini kalau saudara lihat ini rumah dari Newton pada waktu itu dunsar ngomong-ngomong pada waktu itu di rumah yang cukup sederhana saya rasa kemudian saudara lihat ini kamar tempat tidurnya merangkap kamar tempat bekerjanya Newton sangat sederhana juga ya dan Newton waktu itu ketika pulang ke rumah karena ada wabah ini dia tidak punya profesor untuk membantu pekerjaannya dia studinya dia tidak ada komputer seperti sekarang gitu tidak ada internet tidak ada zoom tidak ada youtube tidak ada lain sebagainya gitu ya nah apa yang Newton hasilkan pada saat study from home gitu ya dengan kondisi yang serba terbatas tersebut jadi saudara lihat ini adalah terkenal dengan buku ini terkenal dengan judul singkat prinsipia jadi ini adalah dasar-dasar kalkulus ya ini Newton kerjakan waktu study from home kemudian ini adalah buku Newton yang kedua mengenai optics ini Newton hasilkan juga pada saat study from home ya seperti itu kemudian ini adalah yang paling famous saya rasa Newton mungkin berjemur di depan rumahnya seperti yang sekarang saudara lakukan berjemur kemudian kepanasan mungkin berteruh di bawah pohon apel pohon apelnya apelnya jatuh dan lahirlah yang sangat terkenal teori grafity ya seperti itu nah jadi yang Newton temukan ketika study from home ya jadi integral kalkulus kemudian optics kemudian grafity itu terkenal sebagai anus mirabilis yaitu tahun yang luar biasa gitu ya nah kemudian setelah wabah selesai Newton kembali ke Cambridge pada tahun 1667 dan dua tahun kemudian Newton menjadi profesor di Cambridge University jadi semua sebagian besar Newton lakukan ketika sedang study from home ya pada semester depan apa yang akan saudara lakukan sama dengan yang Newton alami tempoh hari gitu ya jadi saudara masih akan melakukan perkuliahan secara daring tapi bedanya dengan Newton saudara punya profesor punya dosen untuk dihubungi saudara punya internet dan kita para dosen dengan saudara masih akan berhubungan secara daring melalui zoom atau platform lainnya kemudian kami para dosen juga sedang mempersiapkan materi kuliah daring untuk lebih baik gitu dibandingkan dengan pengalaman semester sebelumnya kami tentunya tidak akan meminta saudara untuk menemukan kalkulus seperti yang Newton temukan gitu ya meskipun kalau saudara bisa menemukan hal tersebut itu akan sangat brilliant why not gitu ya kita tidak boleh mengandere estimate diri kita sendiri saudara tidak boleh mengandere estimate diri saudara sendiri jadi yang kami minta saudara tetap fokus ini at least ya saudara tetap fokus saudara tetap serius dan insyaallah saudara akan straight A kemudian cum laude kemudian break your limit jika limit itu ada ya dan jangan khawatir kami akan selalu ada bersama saudara dan saudara juga kami harapkan akan ada terus bersama kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati